Intro Terima kasih Pemirsa yang masih tetap bersama kami Hingga menjelang penghuzung akhir tahun anggaran 2018 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Sabu Rajua Baru mencapai 45,21% dari total anggaran sebesar 673 miliar lebih Sehingga terancam merugikan daerah Karena hal itu dapat menyebabkan banyak pekerjaan fisik terbengkalai Serta sisa anggaran disetor kembali kekas negara Hal itu terungkap dalam masa sidang 2 DPRD Sabu Rajua Dengan agenda penyerahan 2 buah rancangan peraturan daerah atau ranperda Serta nokat keuangan atas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 Dikatakan Ketua DPRD Sabu Rajua Paulus Rebetuka Saat ini telah masuk penghujung akhir tahun anggaran Namun pelaksanaan APBD baru 40,21% Sehingga bukan tidak mungkin akan bermuncuran berbagai serotan dari masyarakat Tentang keuntutan kebutuhan, harapan, dan aspirasi Yang telah dititipkan kepada DPRD maupun pemerintah Yang dipercayakan untuk diselesaikan pada tahun anggaran ini Sehingga ia minta agar pemerintah sebagai eksekutor lapangan Untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu Namun lebih fokus pada penyelesaian kegiatan-kegiatan fisik Termasuk sarana dan perasanan pendukung lainnya Yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Pada pengelolaan sektor-sektor industri Dan penerimaan pendapatan daerah dari retribusi pajak daerah Sementara itu PLT Bupati Saburaya Jua Nikudemus Riniheke mengatakan Pemerintah dituntut untuk adanya kerja keras dan kerjasama dari semua pihak Sehingga di akhir tahun anggaran dapat mencapai target kinerja secara optimal Dalam rangka mengujudkan kemandirian dan sejahteraan masyarakat Saburaya Jua Sehingga pemerintah dituntut untuk terus menggalakan dan melaksanakan berbagai ketijakan program Dan kegiatan punah memenuhi tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat Dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara optimal Dan dituntut untuk kerja keras membenahi semua permasalahan yang ada Dari Kabupaten Saburaya Jua, Dedy Lai Doma, TVRI NTT melaporkan